selamat menikmati dan khususnya di SD Alimah M.Sekul Balikpapan juga pada hari ini mengadakan ujian PAT, penilaian akhir tahun, dan seluruh siswa melakukan ujian secara virtual, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, jadi ujian dilakukan secara virtual atau online, tidak offline seperti biasanya. Dan teman-teman sekalian menarik, kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sih prosesi ujian virtual di SD Alimah M.Sekul Balikpapan. Nah, yang menariknya yang kami ingin informasikan teman-teman sekalian, SD Alimah menggunakan aplikasi Zoom, Zoom Meeting Cloud, jadi aplikasi ini yang digunakan untuk proses pembelajaran, learning, termasuk juga ujian. Jadi nanti guru dan juga siswa nanti akan join di Zoom aplikasi ini dan ada pun soal yang dibuat adalah menggunakan soal atau menggunakan PowerPoint dan soal ini nanti akan ditayangkan Zoom dan nanti para siswa dapat membaca satu persatu jawaban atau satu persatu soal yang ditayangkan oleh host atau penguji di Zoom itu. Nah, menarik teman-teman sekalian karena ini prosesi ujian secara virtual. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama beberapa ustadz atau penguji yang menguji secara virtual berikut ini. Ada yang pertama adalah ustadz Khalil ya, ustadz Khalil beliau adalah guru tahfid dan juga tilawati dan juga ada ustadz Usmanadullah LC, alumni Al-Azhar Mesir yang hari ini beliau juga mengawas di kelas 4P SD Al-Imam untuk pelajaran PAI. Menarik dan seru, mari teman-teman sekalian kita lihat bagaimana prosesi ujian virtual di SD Al-Imam. Nah, ini ustadz Khalil sedang mengawas ujian PAT secara virtual online untuk kelas berapa ya ustadz? Kelas 6. Kelas 6, ini ustadz Khalil beliau guru tahfid dan juga dinia. Insya Allah itu apa namanya link Zoom, Zoom yang kita bisa lihat ada banyak siswa yang sedang mengerjakan. Tapi dia mau selesai nih ustadz ya? Insya Allah. Ini kelas 6 ada Raya, Zafira dan teman-temannya insya Allah mereka sedang mengerjakan soal PAI ustadz ya? Iya, soal PAI. Insya Allah mohon doanya teman-teman semua semoga mereka dapat mendapatkan nilai terbaik dan bisa lulus dari SD Al-Imam ini dan melanjutkan ke SMP yang pilihan mereka. Amin. Amin. Dan teman-teman semua kita melihat ujian PAT yang diawasi oleh ustadz Usman. Ini beliau namanya Ustaz Usman Ladullah LC, Al-Lumi Al-Azhar Kiro Mesir. Iya, ada Ustaz Tansak di sini. Dan Ustaz Usman sedang mengawasi kelas berapa Ustaz? Oh, kelas 4. 4P Ustaz ya. Ustaz Usman Ladullah sedang mengawasi berjalannya prosesi ujian PAT kelas 4P SD Al-Imam Suna School Belikapan secara virtual. Dan kita bisa melihat teman-teman sekalian beliau sedang men-share soal melalui aplikasi Zoom dan bentuk soalnya ditulis dalam PAT PowerPoint dan di-share, diperhatikan kepada para siswa melalui aplikasi Zoom. Insya Allah, semoga siswa-siswa dapat mengerjakan dan mengisi terbaik Ustaz dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat Ustaz Usman. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, demikian teman-teman sekalian beberapa prosesi ujian SD Al-Imam Suna School Belikapan yang diadakan secara virtual. Kita berdoa semoga hasil yang diraih oleh siswa-siswa SD Al-Imam Suna School Belikapan mendapatkan hasil yang terbaik, nilai yang terbaik. Bukan hanya nilai, tapi juga mereka dapat mengaplikasikannya menjadi amal soleh. Dan kita juga berdoa kepada Allah, teman-teman sekalian, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan proses pendidikan berjalan seperti sedia kalah, yaitu secara offline. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.